ya tadi misalkan misalkan kita lagi bahas yang type 2 ya type 2 dulu disini let's say there's a BTS concert ya ada konser BTS nih sekarang gitu at 2pm ya which is actually at this very moment ya sekarang banget gitu ya konsernya dimana misalnya konsernya deket sekolah kalian lah kan kalian 14 ya nah deket 14 apa ya nah itu PGC wala konsernya di PGC biar merah ya nah disitu misalnya ya apa apa konsernya dimaksanakan disana tapi ya faktanya apa yang sekarang kalian lakukan adalah kalian tidak bisa menghadiri konser gitu sekarang kalian belajar kan gitu ya oke nah berarti pengandainnya guna kalah type 2 berarti so you say if I nah ini kan berarti agak bentuk negatif ya lalu aja lalu aja gue gak harus belajar sekarang misalnya gitu oke so you say if I didn't have to study now ya I would attend or I would go to PGC I would attend BTS concert now gitu itu apa namanya bentuk yang kedua gitu jadi berkebalikan dengan kondisi sekarang nih gitu oke itu jadi itu yang kedua nah kalau yang ketiga ya waktunya digeser aja waktunya digeser napaan waktunya digeser ke tanggal kemarin gitu misalnya kemarin ya yesterday at this time ya jadi konser BTS nya itu kemarin hari apa berarti kemarin wait mandi mandi hari eh kok mandi sih Wednesday ya kalau di rumah mulu jadi lupa hari ini ya hari Rabu berarti kemarin oke konser nya kemarin ya dan berarti kita mengadaikannya ya tinggal digeser jadi apa we use type 3 kita menggunakan type 3 so you say oh you say if I had oke if I if I had not have to study misalnya gitu oke clear ya kalau saya gak harus oke kalau saya gak harus kalau saya gak harus belajar kemarin gitu ya oke atau gak usah pakai kata harus lah katalah kalau saya gak belajar kemarin ya if I hadn't studied yesterday oke I would have attended oke I would have attended BTS concert nah gitu itu aja bedanya jadi gitu mudah-mudahan cukup jelas ya perbedaan dalam konteks mengandalkan sesuatu yang berkebalikan dari fakta ya kan jadi type 2 ini mengandalkannya kisih dengan situasi yang sekarang banget nih ya in any moment of speaking kalau type 3 ya udah lewat gitu jadi mudah-mudahan terjawab ya untuk yang tadi bertanya beda spesifik apa gitu type 2 dan type 8 dari dalam konteks apa dalam konteks apa opposite opposite of fact ya or opposite of current condition yang sekarang oke gitu ya 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 saya pikir itu ya selesai kita lanjut ke tadi kan kita mau masuk kemana type oh kotak lagi maksudnya second note catatan yang kedua ya ya catatan yang kedua disitu apa jika dalam sebuah kalimat penanda yang terdapat untuk shoot eh kok bentuk maksudnya kata bentuk shoot or and hat if-nya dapat dihilangkan oke ya namanya apa conditional without if lah ya jadi kalau ada shoot or hat itu if-nya bisa hilang dan tinggal di switch ya coba kita lihat disini bentuknya example or omit if kita buang if-nya oke kemudian kita switch ya subject dengan auxiliary atau kata bantunya i were insya Allah seperti bentuk pertanyaan ya padahal enggak gitu jadi if i were him jadi were i him dan bentuk conditional without if ini gitu ya ini justru lebih suka digunakan dalam konteks spoken ya spoken english jadi kalau ngomong tuh biasanya lebih suka menggunakan bentuk yang ini ya conditional without if kadang lebih ringkas oke itu bentuk kedua kalau bentuk ketiga disini if he had understood the matter ya if-nya hilang he had-nya di switch jadi had jadilah disini had he understood the matter nah gitu jadi balik lagi ya tapi saya yakin kalau keadaan sih paham lah tapi kan disini just in case aja ya misalkan ada yang lupa atau yang mungkin belum paham nanti kalau ketemu di text gitu ya ada bentuk seperti itu nah itu apa bukanlah bentuk pertanyaan tapi itu bentuk apa conditional without if pengadaan tanpa menggunakan if-nya gitu ya had he understood the matter nah kalau bentuk negatif nah contoh yang tadi tuh kita buat lah ya misalkan tadi kan kalau aja kemarin gue gak belajar gitu kan pasti gue udah dateng ke konser BTS kemarin kan nah bilangnya gimana berarti had i not had i not studied had i not studied yesterday i would have attended main clause nya sih sama ya gak ada perbedaan disini tentu yang berubah if clause nya aja ya if nya hilang oke that's the second note ya itu yang kedua lanjut lagi yang ketiga disini atau catatan terakhir kalimat pengandain yang berfakna negatif dapat dinyatakan dengan menggunakan jadi ini juga without if ya tanpa if cuma bedanya kalau pakai unless maka statement nya tidak perlu lagi menggunakan note jadi terkesan seperti kalimat positif padahal meaning nya tetap negatif contoh disini if you were not here last night you won't get the chance to meet her kalau aja kamu gak disini tadi malam gitu kan nah itu bisa diganti jadi apa unless you yang tadinya were not hilang not nya cukup where aja karena not nya atau bentuk negatif nya sebenarnya sudah masuk di unless if you were not here last night jadi unless you were here last night sisanya sama you won't get the chance to meet her nah ini jadi apa 3 free additional 3 catatan tambahan biar lebih jelas oke subjunctive conditional ini memang materinya beda-beda tipis gitu ya lebih banyak persamaan makanya sering disatukan seperti yang ada disini ya even though if you open complete grammar for example these two usually are separated jadi biasanya kalau buku grammar yang lengkap yang besar biasanya subjunctive condition itu dipisah karena memang materinya intinya sih kurang lebih inilah yang kita pahami yang penting yang poinnya itu oke ya if there's no question then let's go to the exercise kita menuju latihan sekarang atau ya disini ya problem set oke number one until number ten oke let's do do this together bareng-bareng aja lah ya waktunya kan juga gak banyak oke nah karena disini subjunctive atau conditional ya yang kita bahas kan so besides answering this question ya selain kita jawab soal-soalnya let's make the facts as well jadi kita juga buat faktanya biar lebih lancar gitu ya bolak-baliknya oke jadi faktanya apa pengandainnya apa atau sebaliknya pengandainnya apa maka faktanya apa gitu ya oke let's start from number one if we blah-blah-blah anything what would we do kalau kita ini ada tanda koma disitu saya pikir salah ya harusnya komanya setelah anything if we blah-blah-blah anything what would we do apa yang akan kita lakukan nah kalau begini mah gampang kan tadi ingat yang namanya conditional there's if clause and there's main clause ada if clause nya ada main clause jadi kalau if clause nya blank atau kosong yang ditanyakan patokannya di main clause dan sebalik disini berarti patokan kita ke main clause anything what would we do kebetulan dalam konteks pertanyaan disini ya berarti patokannya apa coba ya patokannya ada di would nya ya would nah gitu would itu kan kalau tanpa have dia pasti itu bentuk kedua jadi bisa dipastikan ini adalah type 2 ya oke anything what would sorry what would we do if we blah-blah-blah anything what would we do yaudah berarti type 2 type 2 ingat berarti pakai verb 2 pakai verb yang kedua kedua jadi A pasti salah ya gak mana lagi yang salah yang D yang delta karena D delta itu hadn't accomplished adhat itu type 3 atau untuk ketiga ya perfect berarti jawabannya B, C, E mana lagi bisa kita buang yang B kalau sudah didn't ngapain lagi pakai accomplish ID jadi salah tersisa di kedua didn't accomplish or accomplish so it's A negative atau positif kalau udah kayak gitu tinggal dilihat negatif atau positif yang dimaksudkan disini jelas kalau secara arti adalah negatif kalau saja kita tidak accomplish apapun accomplish itu kan artinya sama dengan achieve meraih mendapatkan memperoleh apa yang akan kita lakukan secara arti masuk disitu jadi yang negatif jawabannya so the answer is C if we didn't accomplish anything what would we do oke clear so the answer is C jawabannya yang C dan ingat tadi selain jawab kita buat juga faktanya berarti faktanya apa disini nah ini berarti mengandalkan sesuatu apa tadi atau tadi mengandalkan sesuatu yang berkebalikan dari kondisi sekarang so in fact now at present saat ini berarti faktanya adalah kita mendapatkan atau kita meraih sesuatu oke jadi gimana bilangnya we actually accomplish something saya tulis di chat ya biar lebih jelas jadi factnya for number one ya we actually accomplish something ya something nah ini dia oke fact we actually accomplish something cuma diandaikan berkebalikan aja kalau kita seandainya tidak meraih apapun apa yang akan kita lakukan gitu oke dan factnya dalam bentuk present next number two you blah 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 to run quickly if you had longer legs oke yang kosong disini yang blanknya main clause ya jadi patokannya kita ke if clause ya if clause disitu lihat if you had longer legs yang mana yang kita lihat tentu keywordnya adalah hat ya hat itu sorry verb berapa verb 2 ya gak kalau kamu mau punya ini tapi yang lebih panjang ya kalau type 2 berarti pasti woodnya pun wood apa namanya wood type 2 ya yang mana yang tepat disini semua menggunakan wood tapi jelas jawabannya tinggal dua ya yang mana antara A atau delta ya wood or wood be able kenapa karena kalau able itu kan gak apa namanya gak mungkin pakai bin itu digunakan untuk perfect atau type 3 jadi B bravo dan yang E would have been able pasti salah yang C juga bisa kita buang salah karena able itu apa namanya dia menghendaki adanya to be ya jadi harus ada B ya udah jelas berarti karena disini able ya jadi jawabannya yang mana ya the answer is obviously would be able you would be able to run quickly if you had longer legs oke kalau misalkan gak ada be able to baru kita bisa pilih yang A you would run quickly you would run quickly if you had longer legs ini juga sama berarti type 2 ini mengandalkan sesuatu yang berkebalikan dari kondisi saat ini kan gitu ya opposite of current condition so in fact berarti faktanya gimana maka faktanya fact for number 2 yang saya tulis you don't have right you don't have longer relax so mau dilanjut lengkapnya gitu ya so you are not able kan gitu ya you are not able to run quickly oke this is the fact for number 2 you don't have to relax lo tuh gak punya kaki yang panjang gitu ya jadi tuh lo gak bisa lari dengan cepat nah ini fact untuk umur yang kedua oke next number 3 if he blah 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 more confident during the interview oke yang blank adalah if clause nya berarti patokannya clause oke look at this main clause this main clause use models with half ya models models nya might disini dan ada half pasti ini type 3 berarti ya oke kalau type 3 berarti berperfekan tipu yang ketiga so the answer obviously using head ya enggak oh ya excuse nah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sorry lanjut nomor 3 nomor 3 nomor 3 berarti jawabannya yang ada hatnya so it's have been or have which one yang mana jelas disitu kita lihat more confident confident, percaya diri, adjective kata sifat, bukan sebuah verb jadi pasti jawabannya yang ada binnya, ada tambahan binnya if he had been more confident during interview, he might have got the job he wanted kalau aja dia lebih pede selama interview dia mungkin sudah mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan itu apa namanya meaningnya how about the fact berarti faktanya gimana berarti kebalikannya so in fact kita bisa bilang faktanya adalah he he was not right he was not confident kita bisa bilang seperti itu he was not confident during interview right during interview so he didn't get ya kan so he didn't get the job he wanted okay this is the fact for number three jadi faktanya sudah dalam bentuk lampau ingat ya ini kan type three berarti factnya two gitu ya faktanya dua ya kan okay once again he was not confident during interview so he didn't get the job he he wanted yeah clear that's for number three lanjut kita ke okay next number number four i always have a lot of to do in the evening if blah 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 the tv serials oke we don't need to write or to make a fact here gak usah kita buat lagi faktanya ya karena udah ada faktanya disini i always have a lot of work to do in the evening nah berarti lihat disini i always have present ya berarti ini faktanya ya sekarang maka pengandainya ya ingat fakta satu pengandain dua jadi dalam bentuk yang kedua berarti ini dia mengandainkan sesuatu yang berkebalikan dari situasi dia sekarang gitu ya dimana dia punya banyak kerjaan setiap malam jadilah if i had more more time right a b d tinggal lanjutannya lanjutannya tentu modus type 2 right jadi pasti modusnya could so the answer is b berarti jawabannya bravo ya if i had more time ya i could watch tv serials more more often kalau mau kita buat faktanya lagi ya oke gimana faktanya berarti i don't have more time right why because i always have a lot of work to do in the reading so i cannot watch the tv reals more yeah that's the fact for number four next number five if we blow the police for directions we would have found the place easily okay kita lihat main clause we would have found the place easily we would have five three ya enggak ada have-nya disitu berarti jawabannya yang mana ya very good the answer is had as if we had as how about the fact faktanya gimana berarti faktanya jadinya gimana we didn't ask right we didn't ask so kemudian apa we couldn't yeah we couldn't find the place easily nah ini faktanya we didn't ask ya so we couldn't find the place easily ketemu enggak tempatnya ketemu ya tapi enggak dengan mudah gitu ya atau bisa juga kita buat lainnya gimana we didn't ask the police for directions therefore we found that place quite hard or quite difficult gitu itu faktanya oke that's for number five let's move kita lanjut still five minutes to go masih ada lima menit lagi ya number six if only the new arrival if only they knew her arrival tomorrow they knew verb berapa to knew verb dua kan berarti faktanya pertama ya faktanya kejadiannya sekarang tapi kita jawabin dulu lah disini they yaudah berarti they they would right they would what they would be very busy karena busy kan jadi harus ada be nya they would be very busy today in fact faktanya apa faktanya adalah they they don't know they don't know her arrival tomorrow mereka faktanya gak tahu so they are not busy today itu faktanya oke for number six ya jadi kalau aja gitu kalau aja mereka tahu kedatangan dia besok mereka pasti sangat sibuk sekarang bakal sibuk banget sekarang faktanya mereka gak tahu jadi mereka gak sibuk sekarang gitu ya next number seven Anissa wishes her friends to her birthday party tonight oke ini subjunctive wishes ya kita lihat waktunya mengarah kemana ternyata waktunya tonight malam ini berarti future ya kalau future tahu in this case tonight ya so it means apa berarti artinya there's still possibility masih ada kemungkinan untuk teman-temannya si Anissa untuk apa untuk datang dia sebatas berharap aja mudah-mudahan temannya datang nanti malam artinya masih bisa terwujud gitu ya so then the answer is yang mana jawabannya yang bravo ya Anissa wishes her friends would come gitu pokoknya sorry bukan fakta apa namanya subjunctive atau penggantiannya jadi bentuk kedua kenapa bukan si yang si kan juga verb 2 disitu kem yang di i udah pasti salah verb 1 would have itu bentuk 3 will be coming ya itu will-nya satu kan jelas salah jadi jawabannya disini antara b atau si and the correct answer is would come why not kem bukankah kem juga verb 2 ya tapi kan konteksnya mengarah ke future disitu jadi masih menggunakan kata akan gitu kalau misalkan waktunya kita ganti sekarang tonight-nya menjadi now right now at the moment artinya berarti si Anissa ini dia lagi dia lagi di pesta dia gitu ya tapi di pikiran dia gitu ya itu dia mikirin wah temen-temennya berarti gak ada yang dateng jadi dia berharap coba aja temennya dateng sekarang so it becomes Anissa which says her friends came to her departing now which in fact ya her friends don't come or are not coming gak dateng pokoknya itu bedanya antara bi dan si ya jadi karena mengarah ke future jadi ya would come oke next number eight were you oke ini kalimat gombal ya were you a flower I blew a bee so classic were you a flower nah ini conditional without aslinya apa if you were a flower gitu ya berarti ini type berapa type type 2 oke ya kita jawab dulu lah berarti apa jawabannya I I would I would be gitu ya were you a flower I would be a bee kalau kamu jadi bunga aku jadi lebahnya habis itu we memuntah oke were you a flower I would be a bee oke factnya apa factnya berarti factnya dalam bentuk pertama present you are not flower so I am not a bee kan gitu factnya oke clear jelas ya next selanjut number nine kita sampai 10 lah ya waktunya masih 1 menit disini number nine how did you get stomachache last night I ate so much garlic if only I bla 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 oke ini subjunctive if only I bla 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 I ate type 2 itu ya itu faktanya kan faktanya dia makan begitu banyak garlic I ate so much garlic berarti pengandainnya jadi type 3 2 jadi 3 kalau 3 ingat pakai apa pakai perfect yang ada hat so the answer is D oke I ate so much garlic if only I had not harusnya ada eat lagi disitu ya I had not eaten oke kesadanya disitu I eat nah kalau I eat I eat so much garlic if only I baru jawabannya yang bravo ya if only I didn't eat oke itu 1 jadi 2 2 oke last number nomor terakhir sekarang number 10 apa tuh disitu I would give them the test if I were their teacher oke the question is not really clear here gak terlalu jelas maksud pertanyaannya apa tapi mungkin yang dikaryanya sesuai lah statementnya sesuai gitu ya faktanya I would give them the test if I were their teacher type berapa disini type 2 ya would-nya kan gak ada have-nya jadi dia kan urutannya will would would have berarti would itu type 2 I would give them the test saya akan memberi mereka test seandainya saya adalah guru mereka berarti faktanya ya faktanya berarti I apa I don't give them the test faktanya present ya saya tidak memberikan mereka test oke or bisa juga I cannot give them the test why because I am not their teacher gitu ya oke itu faktanya ada yang sesuai yang A jelas salah ya I was a teacher yang B there is no test salah pastinya yang C I was there I was there to teach ya itu guru berarti salah ya D there is no test nah ini faktanya present kan pengen dayannya dua berarti faktanya satu kan gitu ya jadi bisa yang D yang D I had failed ya ini jelas salah oke so number 10 obviously the answer is D ya there is no test oke yang sesuai dengan fakta yang tadi kita bahas ya dan selesai ya 10 nomor sebenarnya masih ada lagi ya iya masih ada lagi disini tapi kita keep lah for the next session insya Allah ya plus nanti kita mulai masuk ke apa reading lah nanti dan kita akan cari text yang ada apa muatan conditional nya gitu ya oke so I think that's enough for today thank you very much for your attention and see you in the next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih